Hai bukanlah banyaknya artinya tendensis banget banyaknya narkoba yang yang beredar di Indonesia itu benar-benar kok karena barusan anda ketangkap satu ton 50 kilo puluhan kilo itu sebuah indikasi bahwa sendikian narkoba mungkin di Filipin begitu galaknya sehingga mungkin mungkin tapi pasar Indonesia begitu besar kalau sekian persen lima persen aja mau beberapa jumlah dan itu sebuah angka ada triliunan rupiah yang beredar di sini sehingga kalau ada artis yang ketangkap ya dia tidak hanya profisi artis yang kita dengar ada polisi kita dengar ada mahasiswa ketangkap pertahuan ketangkap dosen ketangkap semua profisi tapi melihat anak-anak juga sekarang sudah banyak itu biasanya mulainya dari anak-anak muda selalu mencoba hal-hal baru ketika temennya menawarkan hal-hal baru kita coba kita berserat di tahunnya dan sangat susah untuk keluar itu masalah itu masalah itu masalah itu masalah itu masalahnya awal mulanya ada jenis baru narkoba yang belum diumumkan sebagai narkoba itu dulu ketika itu jenis baru masuk tiba-tiba di dulu kan jenisnya kanjah morfin heroin itu itu kita tahu itu narkoba narkotik kita nggak berani sentuh tiba-tiba ada masuk ekstasi sabu ini ini juga jenis narkoba ketika itu masih psikotropika psikotropika ada sesuatu itu hal yang baru buat kita katanya itu untuk kerja ketika itu tahun-tahun 6-9-6-9-5-9-5 sorry itu kan belum masuk undang-undang ketika kita ditawarkan apa sih ini bunyi anti-vitamin apa sih untuk kerja kita pakai oh ya kok nggak bisa kuat untuk nggak tidur kita pakai ubatnya kemudian kecanduan satu-dua tahun kemudian kita kecanduan dua tahun kemudian undang-undang itu bahwa itu jenis saraf ubat kata bahwa itu menganggari persoalan adalah tidak mudah kita berhenti dari ketangguan